Selamat berjumpa kembali dalam sosial media ini, perbincangan kita. Pada kesempatan malam ini, kita akan berbincang-bincang tentang sejarah gereja. Sejarah gereja dan tentu saja, kata kunci kita adalah heresi protestantisme. Disclaimer, kita tetap menghargai saudara-saudari kita terpisah yang tercatat ada dalam denominasi-denomisi gereja protestant yang dengan tulus mau mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi yang kita bicarakan adalah heresi protestantisme, yaitu gerakan kekristianan yang muncul pada abad ke-16. Sejarah yang menghasilkan sekian banyak denominasi kekristianan. Bukan pada pribadi-pribadi tertentu. Oke, topik perbincangan kita pada malam hari ini berjudul, topik berjudul, kita akan berbicara dengan di bawah satu tema itu, membaca sejarah gereja, membaca sejarah gereja, membaca sejarah gereja dengan kacamata protestant. Gereja mula-mula pertanyaannya, gereja mula-mula itu apostolik atau apostat? Apostolik atau apostat? Dia rasuli atau justru murtad? Sehingga perlu ada kembali ke yang murtid. Nah, saya kira hanya ada dua atau tiga cara bagi pembaca protestant tentang sejarah gereja untuk memahami gereja mula-mula. Yang kita maksudkan di sini adalah gereja istilahnya sub-apostolik. Belum begitu panjang sukses apostoliknya. Sukses apostoliknya baru mau mulai bergantung. Gereja sub-apostolik. Gereja dari beberapa generasi pertama orang Kristen setelah para rasul. Sub-apostolik itu maksudnya sukses apostoliknya belum begitu panjang. Masih sehingga mungkin bisa dirut dua-tiga orang dari para rasul. Tesis yang melekat pada reformasi protestant adalah bahwa perubahan yang dibawa oleh para reformis abad ke-16 adalah reformasi gereja. Reformasi. Kembali kepada iman dan doktrin Kristus yang sejati yang telah hilang. Jadi dalam membaca sejarah gereja mula-mula protestant bisa melihatnya sebagai kerasulan dalam kodrat. Apostolik by nature. Apostolik by nature. Sebagai gereja yang sejati dan asli. Pada dasarnya sebagaimana yang telah diterima dari Kristus dan para rasul hanya beberapa tahun sebelumnya. Hidup dan bersemangat dalam kesegaran dan kemurnian kepercayaan praktik dan doktrin. Atau jika protestant membaca gereja ini dan menemukan bahwa itu sama sekali tidak menyerupai gerejanya sendiri. Bahwa itu bukan gereja yang diyakini oleh para reformis untuk mereka reformasi. Maka dia seorang protestant harus berasumsi bahwa gereja mula-mula telah jatuh. Telah jatuh dari kemenangan. Fallen from the truth. Ya. Dia harus berasumsi bahwa gereja mula-mula telah jatuh dari kemenangan. Dia pasti sudah kehilangan iman yang besar. Gereja ini sudah kehilangan iman yang besar. Itu cara baca tesis reformasi seperti itu. Sebuah gereja yang tidak protestant. An-an-an-protestantia. An-protestantia. Gereja yang tidak protestant. Gereja tidak protestant. Karena gereja yang reformasi itu gereja protestant. Maka gereja yang mula-mula itu harus gereja tidak protestant. Atau karena gereja sekarang ini tidak protestant. Maka dia harus protestant. Gereja mula-mula itu harus protestant. Jadi masalah dengan Proposisi terakhir ini adalah bahwa Bahkan dokumen-dokumen Paling awal dari gereja Menyajikan gereja yang sangat tidak Protestan Bisa paham ini Jadi orang protestan Menganggap bahwa mereka kembali Ke acaranya muri, ini protestan Tetapi dokumen-dokumen Justru menunjukkan bahwa Gereja yang mau dikembali Ke situ itu sangat tidak protestan Jadi para penulis Kristen Paling awal setelah para rasul Mengungkapkan iman dalam Ekonomi sakramental Dalam kebutuhan Dan kemanjuran, efikasi Dari pembaptisan Dalam the real presence Kehadiran sejati Dari Kristus di dalam ekristi Itu sangat tidak protestan Mereka Mengapil Merujuk otoritas Bukan hanya dalam kitab suci Tetapi dalam suksesi uskup apostolik Dan iman Yang mereka terima Telah diterima dari tradisi Itu gereja mula-mula sangat tidak protestan Mereka menunjukkan Kepercayaan sejak awal Dalam perantaran orang-orang kudus Intercession of the saints Keutamaan uskup Roma Keperawanan abadi Perawan meriah Jadi Jika protestan Tidak dapat menemukan waktu Ketika gereja Tidak dengan jelas Memegang doktrin-doktrin ini Para reformis Kemudian menganggap Korupsi Ada korupsi Apa artinya ini Bagi keyakinan bahwa Reformasi adalah Kembali ke Kemurnian iman yang hilang Kemurnian iman yang hilang Itu yang mana Yang hilang Justru mereka yang menghilangkan Banyak hal kan Yes or no Protestan yang Tidak menemukan Doktrin Doktrin protestan Dalam gereja mula-mula Kemudian harus bertanya Apakah gereja mula-mula Segera Dia segera menjauh Dari kebenaran Kerasulan Kebenaran apostolik Bahkan sebelum Tulisan-tulisan Kristen Di luar Alkitab Yang paling awal Untuk mengasumsikan ini Mulai memperluas Batas-batas Kepercayaan sejarah Jika tidak ada Satupun tulisan Ekstra Alkitab Yang secara jelas Mendukung penafsiran Seseorang tentang Kitab Suci Dan orang harus Menyimpulkan bahwa Gereja telah murtad Bahkan sebelum Waktu ini Maka protestan Dipaksa untuk Mencelah orang-orang Kristen Yang paling awal Dan setiap orang Kristen Sejak itu Sebagai Tidak setia Pada ajaran Tuhan kita Begitu tidak setia Pada kenyataannya Sehingga Telah berpaling Dari ajaran-ajaran Yang jelas Dari guru-guru Kerasulah mendekat Bahkan sebelum Kematian Rasul terakhir Rasul Yohanes ini Diakini telah hidup Sampai sekitar Pergantian abad kedua Sementara Dokumen ekstra Alkitabia Paling awal Berasal dari Tahun 70an Dalam kasus ekstrim ini Bukankah lebih layak Untuk mempertimbangkan Bahwa penafsiran Seseorang terhadap Kitab Suci Bisa saja salah Jangan menganggap Gereja Begitu Rasul Bahkan Rasul Masih hidup Mereka sudah apostat Karena Rasul Yohanes Masih hidup Itu ada Paus Clemens Kalau Gereja mula-mula Itu tanpa Paus Berarti Mereka sudah Sesat Bahkan Rasul Yohanes Masih hidup Let us Look for Proto-Protestants Jadi ada Institu Proto-Protestants Jadi Tadi kenyataan Bahwa ada Un-Protestant Church Gereja tidak Protestant Kenyataan Bahwa Sebelum reformasi Gerejanya tidak Protestant Gerejanya tidak Protestant Jadi mereka Mau kembali kemana Gerejanya tidak Protestant Jadi saya Tidak berpikir Bahwa banyak orang Protestan Sampai pada kesimpulan Ini Yaitu bahwa Sampai pada kesimpulan Bahwa Ternyata Gereja sudah Sesat Bahkan Sementara Rasul Yohanes Masih hidup Jadi Kalau mereka Sampai pada kesimpulan Ini Dan tetap Menjadi Protestant Itu mau bilang Apa Itu rupanya Sudah Karya roh kudus Saja yang bisa Menyadarkan Jadi Taktik yang jauh Lebih umum Adalah dengan Meragukan Untuk menghindari Membaca Secara mendalam Tentang para Bapak gereja Mereka biasanya Tidak sibuk Dan bapak gereja Kecuali Bapak gereja Mendukung Doktrin mereka Dia baca seluruh Mereka baca Untuk menegaskan Apa yang Di inovasi Doktrin yang di inovasi Misalnya Contoh cara Baca mereka Terhadap Agustinus Agustinus itu kan Seorang uskub Tapi mereka Tidak punya uskub Kemudian mereka Ambil Beberapa ayat Yang menurut Mereka mendukung Soal skriptura Ambil dari seorang uskub Untuk menolak Sukses Siapus Tulik Bahkan oleh Teruguritas Aneh Tidak aneh Logikanya Gimana Kemana Mana Logika Dan ketika Seseorang Melakukannya Untuk menutupi Perbedaan Untuk menghindari Kebutuhannya Untuk menyatakan Bahwa Para Bapak gereja Secara eksplisit Protestan Yang jelas Bukan Atau Bahwa mereka Jelas Tidak protestan Jadi Menurut mereka Bapak gereja Itu Tersedia Di situ Untuk dipilih Bisa protestan Bisa tidak Protestan Ya Para protestan Ini mencari Benih Kepercayaan protestan Dan mereka Mencari benih Benihnya Ada dimana Mencari benih Protestan Dalam tulisan Bapak gereja Jika para Bapak gereja Bukan protestan Secara penuh Maka mereka Setidaknya Pasti protestan Memegang Dokter-dokter yang Baru lahir Yang suatu hari Nanti akan Berkembang Kedalam reformasi Dengan cara Yang mencurigakan Mirip dengan Konsepsi katolik Tentang perkembangan Dokter yang Sebaliknya Akan ditolak Oleh protestan Ya Jadi Para apologis Protestan Telah mengumpulkan Gudang kutipan Yang diambil Dari luar konteks Yang tampak Dangkal Untuk mendukung Dokter seperti Solastritura Dan Solafide Dan ini adalah Hal yang mudah Dilakukan Karena kedua Dokter tersebut Mengambil kebenaran Sejati yang selalu Ada di dalam gereja Dan membawanya Ke ekstrim yang Tidak beralasan Tentu saja Kitab suci adalah Firman Allah Yang sangat sempurna Invalibat Ineran Tidak salah Dan gereja selalu Menganggapnya sebagai Otoritas tertinggi Ya Tetapi Gereja tidak pernah Menganggapnya sebagai Otoritas yang berdiri sendiri Otoritas yang berdiri sendiri Hanya Alkitab Tentu saja Pembenaran Itu oleh iman Justification by faith Yes Dan tidak ada Pekerjaan manusia Perbuatan manusia Yang dapat diselamatkan Atau bahkan Membawa kita Lebih dekat kepada Tuhan Selain Kasih karunianya Rahmatnya Tetapi Tidak ada Bapak gereja Yang pernah berpendapat Bahwa kita dapat Dibenarkan Hanya Oleh iman Tanpa Perbuatan yang Menyertainya Karena para Bapak sering Menerkankan Otoritas kitab suci Dan kuasa iman Yang menyelamatkan Adalah masalah Yang mudah Untuk menemukan Kutipan yang Terisolasi Dan membaca Kembali kesalahan-kesalahan Ini Di atasnya Tetapi Tidak ada yang bisa Sampai pada kesimpulan Dari doktrin-doktrin ini Dengan membaca Para Bapak gereja Dalam konteks Penuh mereka Kebanyakan mereka Adalah uskup Terus Kenapa uskupnya Dihapus Memanggil tulisan Uskup Untuk mendukung Penghapusan uskup Gradual decay Pembusukan Bergradasi Pembusukan Berlanjut Pembusukan Berpingkat Jadi Saudara-saudariku Pemahaman yang Lebih moderat Tentang korupsi gereja Juga Samar-sama Pembaca Membayangkan bahwa Kerusakan doktrin Yang membawa Reformasi Adalah bertahap Halus Dan berkembang Sebuah Pandangan yang dapat Didukung Karena Memang benar Doktrin memang Berkembang Hal ini Memungkinkan Protestan Untuk mengagumi Dan mempertahankan Banyak orang Kristen Besar Orang Kristen Yang besar Dari sebuah Saman Semua martir Dan teolog Dan bapak gereja Menemukan di dalam Diri mereka Banyak kebajikan Dan kualitas Iman yang benar Bahkan jika Dan Kalaupun Doktrin mereka Secara bertahap Pusat Masalahnya Kemudian Menjadi Salah satu Demarkasi Pembatasan Kapan Kalau pernah Gereja menjadi Begitu Koruk Sehingga tidak layak Lagi disebut Sebagai Kristen Pada saat Kapan Kapan Tepatnya Kapan Tepatnya Saat itu Gereja Koruk Ada Gradasi Tapi Kapan Tepatnya Sebuah gereja Berhenti menjadi Kristen Untuk Menjamin Perpecahan Radikal Apakah setelah Konsili ekumenis Kedua Atau ketiga Atau keempat Apakah setelah Santo Agustinus Doktor Doktor Gratia itu Doktor Kasgarunia Atau setelah Santo Bernatus Yang terakhir Dari para Bapak gereja Yang anggung Pada titik Mana pun Protestan Menarik batas Dia harus Menolak Semua yang Mengikutinya Konsekuensi Titik Titik batas Dimana Ini gereja Yang benar Dan ini gereja Yang sudah Jatuh Kedalam Kesehatan Sehingga harus Kembali Kesini Jadi Batasnya Ada dimana So Kita harus Tanya beberapa Orang Yang sering Berkorekorek Mana batas Reformasinya Tidak jelas kan Suka-suka Kembali lagi Ke Preferensi Pribadi Pada titik Manapun Protestan Menarik Batas Dia harus Menolak Semua Yang mengikutinya Semakin Awal Dia menarik Batas Melihat Semakin Sedikit Unsur-unsur Protestan Dan semakin Banyak Korupsi Sama Seperti Protestan Yang memutuskan Gereja Murtad Sejak Awal Seperti Mormon Semakin Banyak Bapak Gereja Ajaran Dan peristiwa Terpuji Yang harus Dia buang Semakin Awal Semakin Banyak Yang harus Dibuang Dan itu Makanya Protestan Itu bervariasi Disitu Ada yang langsung Buang semua Dan hanya pakai Kitab suci Jadi begitu Rasul Wahyu Selesai Selesai Tidak ada lagi Sesudah itu Gerejanya sesat Gereja yang benar Hanya ada dalam Kisah para rasul Ada kan Kayaknya ada Ada orang Kristen yang berpikir Seperti ini Gereja yang benar Itu yang Hanya Pasir rasul Yang di luar Kisah para rasul Itu sesat Semua Maka Dia kembali Kisah para rasul Aneh Kayaknya ada Beberapa Dialog saya Dan mereka Kayaknya ada Ya Itulah keanehannya Semakin lambat Dia menarik batas Semakin banyak Perkembangan Yang harus dia terima Sebagai orang Kristen Yang sah Jadi ada orang Kristen Yang menerima Konsili Nica Ada orang yang Tidak Dan seterusnya Dan seterusnya Semakin lambat Dia menarik batas Semakin dia Banyak hal Yang harus dia terima Perkembangan doktor Jadi suka-suka ya Jadi Semakin lambat Semakin lambat Dia menarik batas Semakin banyak Perkembangan Yang harus dia terima Sebagai orang Kristen Semakin dekat Dia membawa Kerusakan gereja ini Ke masa reformasi Dan semakin Dia harus bertanya-tanya Mengapa reformasi Seperti itu Dibenarkan Mengapa harus Perlu reformasi Jika hanya Berabad-abad Atau dekade Sebelum Luther Gereja masih Menghasilkan Buah yang baik Dalam Orang-orang kudus Membawa mereka Dalam iman Kepada pengudusan Dan kemuliaan Berkembang Dalam perbuatan baik Bahkan jika Hanya di cabang-cabangnya Saja Apa yang bisa Membenarkan Mencabut Dan merobek Seluruhnya Dari pohon ini Sekali lagi Sekali lagi Sebagian besar Protestan Yang mengambil Pandangan ini Tidak jelas Karena mereka Tidak dapat Menarik garis Sama sekal Demarkasi yang tegas Mereka secara mental Menempatkannya Suatu saat Setelah Orang Kristen Katolik besar Terakhir Atau sebelum Dan sebelum Luther Menyadari bahwa Terus ada orang Kristen Katolik yang hebat Semakin memperumit Justifikasi Protestan Jadi mereka Terpaksa harus Membuang Orang-orang kudus Dari gereja keturu Orang-orang besar Dari gereja keturu Makanya mereka Sering Lihatnya Kayak orang-orang Sampan Di dalam gereja keturu Paus yang sivilis Paus yang korup Itu kan semua Sampan Jadi mereka Lihat itu Pada akhirnya Saudara-saudara Protestan Dipaksa Kembali Ke pertanyaan awal Apakah Gereja mula-mula Itu apostolik Atau murtad Apostat Jika Jika merangkul Banyak bapak gereja Yang hebat Dia menerima bahwa Gereja mula-mula Adalah apostolik Maka akhirnya Dia dipaksa Untuk mengakui bahwa Doktrin-doktrin Reformasi Yang diklaim oleh Para reformis Untuk mengembalikan gereja Tidak pernah menjadi Apostolik sama sekali Dalam hal ini Kepada apa Para reformasi Mengubah Atas otoritas Apa Para reformator Mengubah Apa yang dipercaya Oleh bapak-bapak gereja Kalau ini bukan inovasi Awal ke-16 Contoh misalnya Hieronymus Santo Hieronymus itu Berapa peprotestan Mengapel ke Santo Hieronymus Untuk menolak Deutrokanunika Tapi membuang Ketika Mengetahui bahwa Hieronymus Yang dipercaya Maria Imukulata Transubstansiasi Uskub Paus Aneh kan The work of Christ An abject failure Jadi Di sisi lain Protestan percaya Bahwa gereja itu Murta sejak awal Dia dipaksa Untuk mempertanyakan Sifat dasar Dari iman Yang telah dia terima Jika Yesus ini Adalah Allah yang berinkarnasi Bagaimana mungkin Gerejanya Yang dia janjikan Bahwa gerbang merahnya Tidak akan menang Menang atas Matius bab 16 Ayat 18 Belas Yang dia janjikan Rohnya akan Membimbing Kedalam segala kebenaran Yohanes bab 16 Ayat 13 Gereja yang didirikan Yesus ini Telah jatuh Begitu lengkap Begitu utuh Jatuh Full Jatuh Follow Follow Dan segera Jatuh Dalam Dan Begitu segera Dari iman Yang disampaikan Kepada orang-orang kudus Dan Yudas Bab 3 Jadi Jika kita percaya Bahwa Yesus Allah manusia Mengambil daging manusia Untuk hidup Mati Dan diwankitkan Untuk keselamatan Seluruh umat manusia Dan kembali kepada Bapak Memerintahkan para rasul Untuk memulidkan Semua bangsa Hanya bagi para rasul Dan murid-murid mereka Untuk segera meninggalkan Pesan penyelamatannya Kita harus dengan jujur Sebut misi penyelamatan Tuhan kita Yang telah ditetapkan sebelumnya Sejak awal dunia Puncak dari zaman persiapan dan membuat Telah terjadi Kegagalan total Tuhan Yesus sudah gagal total Dan bagaimana kita bisa menganggap Kegagalannya menyedihkan seperti itu Terjadi pada Tuhan sendiri Ya Ada banyak Kalau di Dialog-dialog saya Sepotong-sepotong Dengan teman-teman protes Saya mendengarkan bahwa Banyak orang protesan ini Mengklaim bahwa Meskipun gereja Tuhan jatuh ke dalam kemurtatan Tuhan selalu Memelihara firmannya Yang benar Dan tidak ternodah Dalam kitab suci Dalam akitab Tetapi ini justru Menimbulkan pertanyaan Melalui siapa Tuhan memelihara Kitab suci Bagaimana mungkin Orang protesan dengan Etikat baik Percaya bahwa Gereja Kristian Dengan setia memelihara Dan menyebarkan kitab suci Bebas dari kesalahan Dan kerusakan Selama 1500 tahun Jika dia bahkan Tidak dapat dengan setia Menjaga kemurnian Dan kesucian Doktrin keselamatan Kristus Dan jika Tuhan dapat Secara ajaib Memelihara Kebenaran Dan ketidakmampuan Alkitab selama itu Bahkan di tangan Institusi yang rusak Seperti itu Mengapa dia Tidak bisa menjaga Gereja Tuhan bisa jaga firmannya Tapi kenapa dia Tidak bisa jaga gereja Sehingga bisa sesat Sebegitu So what do you think This is how The protestant Oke Kesimpulannya How our protestant brothers Our protestant teolog Read the church Our fathers Mereka tidak punya Pokoknya Sesudah Luther Ada inovasi doktrin Lalu mereka mulai memilih Pokoknya Sebelum Luther Gereja itu sesat Tapi mereka tidak punya Batas yang tegas Pada saat mana Gereja mulai sesat Jadi mereka mulai pilih Pilih Pokoknya pilih saja Tergantung dari doktrin Apa yang mereka memakai Kadang mereka Buang semua sejarah Kadang mereka pakai Sedikit Amin sedikit Bapak gereja Tidak jelas Mana sebenarnya Sesatnya mulai di mana Begitu Jadi aneh Karena toh Para rasul itu Apostolik Tiba-tiba Luther Dan apa Stoliknya di mana Menimbulkan perdebatan Tapi lihat saja Fakta sejarah Fakta sejarah itu Tidak perlu Didebatkan lagi Fakta sejarah itu Terjadi begitu saja Itu tidak bisa Buktikan datanya Di mana Lihat saja Sejarah Berat sendiri Sejarah Ini bukan data Yang bisa dimanipulasi Dan Yang paling penting adalah Sukses si apostolik Itu hanya bisa Terbentuk melalui sejarah Dan tidak bisa dibuat-buat Karena itu bukan Klaim Itu terjadi Begitu saja Tidak bisa dibuat-buat Maka jangan bilang Itu sukses si apostolik Itu hanya klaim Tidak Itu terjadi Dalam sejarah Begitu saja Mau diklaim atau tidak Dia ada Begitu saja Nah ketika kamu Terputus dari sukses si apostolik Selesai Kamu harus buat Sukses si baru Dan artinya Kamu angkat diri sendiri Jadi kamu adalah Mengajarkan Ajaran-ajaran manusia Pemahaman kamu Terhadap diri Bukan lagi otoritas Tuhan Yang memberi kamu Mengutus kamu Untuk mengajarkan Disitulah Palasi terbesar Protestantisme Jadi Protestantisme Sebenarnya Kalau saya Sudah membaca Banyak-banyak hal Protestantisme itu sebenarnya Upaya Untuk Karena untuk Memprotes Gereja katolik Pada saat itu Karena Apa Begitu besar Hasrat untuk protes Luther dan teman-teman itu Pegang sembarang saja Pemikiran apa Pokoknya pegang dulu Begitu Akhirnya falasi banyak Kalau mereka Konsekuen dengan Pegangan yang mereka pakai Untuk Memperontak terhadap gereja Akhirnya banyak Mereka harus Falasi Semua Akhirnya harus Membunuh dirinya sendiri Begitu Jadi Seperti yang pernah Saya ungkapkan The reason For the being of Protestant itu Protes Begitu mereka Berhenti Protes Berarti mereka Selesai Menjadi Protesta Mereka menjadi Katolik Begitu berhenti Protes Mereka harus Menjadi Katolik Begitu berhenti Protes Protestan Menjadi Tidak ada So mereka Akan berusaha Protes Pilih sana Protes Pilih sini Protes Baca ini Protes Baca ini Protes Dan mereka Tidak akan Peduli dengan Antara mereka Yang lain Mereka harus Protesnya Katolik Karena mereka Tahu Bahwa mereka Keluar Dari Gerija katolik Jadi mereka harus Serangnya Katolik Supaya Gerija katolik Olah-olah Salah Dan mereka Benar Perjuangan Ini akan Sampai Kiamat Mereka harus Menunjukkan Bahwa Protes Benar Kalau tidak Selesai Selesai Artinya Selesai Mereka harus Terus menurus Menunjukkan Bahwa Gerija katolik Salah Terus menurus Menunjukkan Bahwa Gerija katolik Salah Kalau tidak Kalau Gerija katolik Benar Protes Salah Selesai That's it That's the point Here Okay Terus menurus